Mirsa badai PHK sudah terjadi pada tahun lalu 2022 dan masih menghantui hingga tahun ini 2023 dimana ekonomi baik Indonesia dalam negeri maupun secara global ini masih diprediksi buruk dan bahkan disebut-sebut gelap begitu. Dan salah satu yang menjadi korban selain tenaga kerja itu sendiri yang diberitakan dan diinformasikan banyak terkena PHK ternyata yang terjadi fenomenanya adalah cukup banyak properti pabrik yang dijual. Seperti yang salah satunya saya temukan di kawasan Sawangan Depok, Jawa Barat. Yang ini tempatnya di belakang saya ini merupakan salah satu pabrik yang saya temukan di salah satu website penjualan properti online yakni rumah123.com dimana statusnya pabrik ini sesuai dengan alamat yang saya dapatkan statusnya dijual. Dan ternyata penemuan kami di lapangan juga memang terlihat di belakang saya ini ada keterangan dijual dari beberapa broker properti dan meskipun memang tadi kami tidak diizinkan untuk masuk untuk melihat ke dalam bagaimana kondisinya namun tadi saya sempat berbincang dengan petugas keamanan yang sedang berjaga dan dia menginformasikan bahwa pabrik ini sudah tidak lagi beroperasi sejak bulan 9 atau bulan September tahun lalu 2022. Dan untuk mengetahui sebenarnya pabrik apa ini memang terlihat di sebelah sini pemirsa tulisannya adalah pabrik ini merupakan PT Jaya Swastika Garnindo. Dan kalau kita lihat dari namanya memang bisa diasumsikan bahwa pabrik ini merupakan pabrik yang bergerak di sektor atau di bidang tekstil produksi tekstil yang tentu saja mengandalkan cukup banyak buruh. Dan kalau kita temukan di keterangannya di rumah 123.com begitu alamatnya adalah di Sawangan Depok lebih tepatnya di seberang pusat terbelanjaan The Park Sawangan dan memiliki luas tanah 10.286 meter persegi jadi cukup luas pabriknya dan kalau memang dilihat tadi saya sempat mengintip ke dalam ini pabriknya cukup luas kemudian terdiri dengan bangunan seluas 2.924 meter persegi dan dijual seharga 135 miliar rupiah dengan status SHM. Nah ini memang statusnya masih dijual juga di rumah 123.com namun kalau kita lihat nama PT sendiri PT Jaya Swastika Garnindo kalau tadi saya sempat mencari di laman pencarian Google PT ini menurut informasi yang saya dapatkan memang memproduksi sejumlah produk garmin seperti misalnya jaket, kemudian baju dalam, kaus kaki dan bahkan PT ini juga memproduksi hazmat atau alat pelindung diri pada saat pandemi COVID-19 ini sedang dalam puncak-puncaknya bahkan menurut informasi yang saya dapatkan memang informasi ini belum diverifikasi namun tertulis bahwa PT Jaya Swastika Garnindo ini menyuplai ke beberapa clothing line atau merek dagang atau brand baju yang cukup besar di Amerika Serikat yakni misalnya CNK, tulisannya CNK ini saya asumsikan sebagai Calvin and Klein kemudian H&M ini yang cukup terkenal di Indonesia kemudian ada merek dagang Bertels, Focus, Columbia dan sejumlah merek dagang internasional lainnya dan dia juga menyuplai ke beberapa PT di dalam negeri juga disini tertulis begitu meskipun memang masih belum ada pernyataan resmi dari pemilik ataupun direktur dari PT ini namun memang kita bisa asumsikan kalau dari timeline atau waktunya dari PT ini berhenti produksi ini memang merupakan salah satu pabrik yang menjadi korban dari buruknya ekonomi yang terjadi selama tahun lalu karena seperti kita ketahui sektor atau industri tekstil ini merupakan salah satu sektor yang paling keras terpukul dan inilah yang kami temukan di lapangan demikian dari Depok Sawangan Jawa Barat tim liputan CNBC Indonesia selamat menikmati